Rempah-rempah Indonesia Rempah-rempah Indonesia sudah terkenal dan berjaya sejak 500 tahun lalu dan menjadi incaran dunia. Sekitar 56 jenis komoditas rempah tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan bangsa Eropa menjaga Indonesia karena terpikat dengan kekayaan rempah bukan karena barang tambang. Hal itu terjadi karena cita rasa dan aroma yang dihasilkan rempah-rempah sangat unik, khasiat rempah-rempah sebagai obat, rempah-rempah bersifat langka dan banyak dicari, dan dahulu rempah-rempah hanya dimiliki oleh orang yang berkuasa. Hingga penghasil rempah terbanyak yaitu tiga emas dari timur, pulau Ternate, Banda, dan Ambon mendapat julukan The Spices Island. Sehingga pada tahun 1519 bangsa Spanyol dipimpin oleh Franz Ferdinand memulai ekspedisi, sementara Inggris yang dipimpin oleh pelaut Francis Drake memulai ekspedisi pada tahun 1557. Mereka berhasil mendarat di Tidore dan meninggalkan pulau Tidore dengan kapal yang penuh dengan rempah-rempah. Namun hanya beberapa rempah saja yang menjadi komoditas andalan ekspor. Seperti pala, saat ini Indonesia merupakan produsen pala terbesar bagi dunia. Empat sentra penghasil pala terbesar yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Maluku. Sekarang ini pala tak hanya digunakan untuk bumbu penyedap makanan maupun obat-obatan, dan sebagian besar digunakan untuk bahan baku industri baik minuman, jamu, formasi, kosmetik, spa, hingga parfum. Volume ekspor pala pada tahun 2016 mencapai 15.000 ton dengan nilai 90 juta USD. Dan pada tahun 2017 naik 4.000 menjadi 19.000 ton dengan nilai 109 juta USD. Cengkeh merupakan rempah-rempah yang banyak ditemukan di Maluku Utara, Ternate, dan Tidore. Selain sebagai melezatkan rasa, cengkeh yang mengandung zat besi, kalium, dan antioksidan ini berguna untuk melancarkan pernafasan, obat sakit gigi, mencegah kanker, dan lain-lain. Volume ekspor cengkeh pada tahun 2015 mencapai 12.000 ton dengan nilai 46.484 USD. Tahun 2016 turun menjadi 8.477 ton dengan nilai 24.060 USD. Namun, rempah Indonesia dalam beberapa desa warsa terakhir, kualitas dan kuantitasnya menurun sebesar 40-60% dari kualitas standar yang diakui pasar dunia. Hal ini terjadi karena keterbatasan bibit unggul, sarana produksi dan teknologi yang belum memadai, dan rempah Indonesia sebagian besar masih dijual dalam kondisi mentah, padahal jika diolah menjadi produk tertentu, pasti memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan rempah-rempah, kontribusi bidang pertanian terhadap devisa negara terbilang besar, dengan komoditas ekspor yang terus meningkat saat itu. Agar komoditas ekspor terus meningkat, benih dari komoditas rempah-rempah tentu sangat berpengaruh terhadap hasil kualitas pertanian agar bisa diekspor dengan jumlah banyak. Balit Bangtan Kementan melalui unit kerja pusit Bangbun dan BPTP telah memulai melakukan penyiapan benih dalam jumlah besar yang berkualitas dan bersertifikasi sebagai langkah awal mewujudkan mimpi Indonesia untuk mengembalikan kejayaan rempah di Indonesia. Dan kegiatan lain yang dilakukan dengan pemberian bibit unggul secara gratis, program replanting atau penanaman kembali rempah-rempah, dan penyediaan air untuk area tanam perkebunan.